Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa hari yang lalu Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerima 3 jenazah Pekerja Migran Indonesia atau PMI dari Malaysia Ketiga PMI itu adalah Yokabus Naga dari Kabupaten ND Kemudian ada Martinus Rayawati Sogen asal Flores Timur dan Ahmad Ndao asal Kabupaten Nagekeo Jenazah itu diterima langsung oleh Kepala BP3MI NTT setelah dipulangkan dari Malaysia dan tiba di terminal kargo Bandara El Tarikupang beberapa hari yang lalu Kepala BP3MI NTT Bapak Siwa menjelaskan ketiga jenazah PMI itu adalah Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang bekerja di Malaysia secara non-prosedural dan ketiga jenazah tersebut telah dipulangkan ke daerah masing-masing untuk dimakamkan secara baik oleh pihak keluarnya dan menurut Bapak Siwa berdasarkan surat keterangan kematian dari KPRI Kuala Lumpur, Malaysia penyebab kematian PMI Okabus Naga adalah cedera otak dan Ahmad Ndao karena serangan jantung sedangkan Martinus Rayawati Sogen tidak diketahui penyebab kematian karena hasil otopsinya belum keluar dan jenazahnya sudah dikirim pulang ke Indonesia menurut informasi dari Bapak Siwa jumlah PMI yang meninggal di Malaysia sejak Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sebanyak 100 orang dan kesemua jenazah yang sudah dipulangkan dari Malaysia mereka di sana bekerja secara non-prosedural guys nah buat teman-teman hati-hati ya bahayanya bekerja secara non-prosedural di negara orang banyak yang tidak bernasib baik nah segitu aja dulu dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh